Saksi Prabowo Gibran digebuki pasca hitung ulang di Tapanuli Tengah Saksi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran, James Naham pun dianiaya saat proses penghitungan suara ulang di kantor camat Sirandorung, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada selasa 20 Februari 2024 Penganyayaan ini pun dibenarkan tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran Menurut Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman kejadian ini bermula saat penghitungan suara di kantor camat Sirandorung di mana terjadi dugaan kesalahan saat perhitungan Kemudian, saksi dan pihak lainnya meminta kotak suara dibuka dan dilakukan penghitungan suara ulang Maka pihak penyelenggara pun membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang Dalam penghitungan tersebut, salah satu pasangan Capres yang semula menang menjadi kalah Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabumi Raka yang menang James dianiaya oleh pihak yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara ulang Sebab pasangan Prabowo Gibran yang semula kalah menjadi menang berkat penghitungan ulang Ungkap Habibur Rahman dilansir dari kompas.com Sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, dilakukan penghitungan suara ulang di desa Muaraore, kecamatan Sirandorung untuk TPS 2, 3, dan 4 di kecamatan sekitar pukul 16 Waktu Indonesia Barat, akibat penganyayaan tersebut, korban mengalami luka serius di bagian wajah Politisi Gerindra ini menjelaskan korban telah dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif Sedangkan pelaku penganyayaan telah diamankan personel Polresta Panuli Tengah Nah itu dia, buka kota setelah dihitung ulang, Prabowo Gibran yang menang Ngamuklah si pelaku ini digubukin saksi kita Ungkapnya Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nosron Wahid mengatakan setelah dilakukan penghitungan ulang, suara pasangan 02 menjadi 102 Unggul jauh dari pasangan lain dan batal sebanyak 65 suara Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!